Intro Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ronitamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas Kali ini kita akan membahas satu materi yaitu menjawab pertanyaan seorang ibu melalui Instagram saya Dia bertanya, dok bayi saya usia 3 bulan tapi kok masih sering grok-grok ya? Nah ini yang akan kita jelaskan kenapa bayinya tersebut grok-grok walaupun usianya sudah Ini Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali menyimak materi kami, silahkan subscribe, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti akan biasanya saya buat sesi membuka pertanyaan melalui Instagram saya Silahkan nanti join di sana Kita ketahui bersama bahwa bayi yang baru lahir itu akan mengalami yang namanya proses adaptasi setelah dia lahir Itu dulu kita pegang, adaptasi Kadang-kadang adaptasi ini bagi sebagian orang tua merupakan masalah Tapi sebenarnya pada umumnya bukanlah suatu masalah Itu merupakan hal yang wajar Karena apa? Karena ketika dalam kandungan, bayi itu kan hangat Bayi itu tidak terpapar dengan debu dan lain sebagainya Sehingga alergen-alergennya itu sangat minimalisir Atau bahkan dapat dikatakan tidak ada Ketika bayinya lahir, biasanya ada masalah Misalnya grok-grok kah itu Misalnya bayinya bersin-bersin Atau kemerahan di pipi atau di badannya Jadi ini adalah konsekuensi adaptasi setelah bayi baru lahir Konon, banyak banget orang tua yang mengatakan Dok, bayi saya kok masih grok-grok ya? Eh, jangan-jangan Dulu dokternya atau bubidannya itu bersihkan air kawahnya Atau air ketubahnya kurang bersih Maka bayi saya ini kok masih grok-grok Jadi hal itu sering banget kita dengarkan Sering banget orang tua ceritakan Apakah hubungannya sebenarnya? Tapi yang menjadi jawabannya tentu tidak ada hubungannya Karena biasanya ketika bayi baru lahir Langsung menangis cengar gitu ya Bahkan dokter anak tidak perlu Untuk menghisap lendirnya Karena apa? Kan sudah nangis Nah, kecuali bayinya itu masih grok-grok setelah lahir Nangisnya yang tidak kuat Baru kita suction Baru kita hisap lendirnya Jadi sebenarnya tidak ada hubungan Antara menghisap lendir pada saat bayi lahir Dengan kejadian grok-grok pada bayi di kemudian hari Kenapa sih sebenarnya ada grok-grok itu? Ingat Setiap benda asing yang kita hirup Entah itu lewat mulut Atau lewat hidung Nanti dia akan terperangkap pada saluran nafas Karena saluran nafas kita memang Salah satu fungsinya adalah proteksi Melindungi dari nafas kita Melindungi tubuh kita dari partikel-partikel Atau alergen-alergen Setelah misalnya alergen, tepuk, atau apapun itu Yang lengket di mukosa saluran nafas kita Maka tubuh kita itu akan memproduksi yang namanya lendir Setelah lendir diproduksi Setelah lendir diproduksi Maka lendir ini dengan bantuan mukosiliar Nanti dia akan dibuang keluar Melalui hidung atau dahak si bayi tersebut Memang pada dasarnya pada bayi Proses ini tidak berjalan dengan sempurna Karena yang pertama memang pembersihan ini Pada bayi tidak cukup berjalan bagus Karena memang dia Bayi itu refleks batuknya Refleks bersihnya itu masih belum maksimal Tidak seperti kita bisa Dengan sengaja membatukan untuk mengeluarkan lendir atau dahak kita Yang berikutnya adalah Pada bayi itu kan sering posisi rebahan Ketika bayi posisi rebahan Otomatis dia akan lebih sulit Untuk mengeluarkan lendir-lendir tersebut Apabila bayi anda itu Grok-groknya masih terus menerus sampai usia 3 bulan Ini biasanya sering dihubungkan dengan Kejadian hipersensititas saluran nafas Artinya saluran nafas si bayi itu lebih sensitif Dengan adanya paparan alergen Sehingga itu sering kita hubungkan Sering kita asosiasikan Dimana bayi itu mengalami yang namanya Bakat alergi Misalnya ketika bayi terpapar dengan debu Debu yang paling sering itu adalah Pemakaian bedat Atau kita ketika menjemur si bayi Atau dari karpet Atau dari boneka-bonekanya Ini sering menjadi media terpaparnya bayi terhadap debu Yang berikutnya asap Asap dapur, asap kendaraan dan lain sebagainya Itu juga bisa membuat Bayi itu akan memproduksi Yang namanya lendir lebih banyak lagi Atau bulu-bulu binatang Dari binatang peliharaan khususnya Atau lewat tungau debu rumah Dengan adanya paparan ini Itu kan alergen Nah alergen itu jika masuk dalam tubuh si bayi Maka si bayi itu akan merespon dengan Memproduksi banyak lendir Atau riaknya Bagaimana kita mencurigai jika bayi kita grok-grok Tapi memang karena paparan Atau karena bakat alergi Ini ada pertanyaan kuncinya Saya kasih empat pertanyaan kuncinya Yang pertama Apakah ada orang tua dan saudara kandung Yang mengalami alergi Bapak ibunya ada gak yang alergi Misalnya contoh Bapak ibunya ada gak yang gampang bersin-bersin Gampang biduren Ini Kalau misalnya ada Pasti si bayi itu punya bakat alergi juga Kalau salah satu orang tua alergi 20% bisa alergi Jika dua-duanya bisa 40-60% Demikian juga misalnya Oh ternyata ada kakaknya yang punya alergi Nah kakak yang mana? Kakak kandung Nah ini satu contoh pertanyaan yang pertama Yang kedua Ada gak kira-kira waktu tertentu Bayi itu gejala grok-grok itu memberat Misalnya nih Mulai malam hari Sampai pagi hari Itu kan biasanya karena udara dingin Nah jangan-jangan dia alergi dingin Atau peparan udara dingin Atau suasana kamar yang terlalu dingin Anda bisa setting ke suhu yang lebih hangat Yang ketiga Adakah kira-kira tempat tertentu Gejala grok-groknya si baby ini memberat? Misalnya Kalau di ruang tamu Dia gak grok-grok sama sekali Atau grok-groknya minimum Tapi kalau misalnya di kamar tidur Kok grok-groknya nemen? Eh jangan-jangan Di kamar tidurnya itu ada banyak boneka Ada banyak sumber-sumber debu lah Misalnya Debu-debu di atas lemari Bawah karpet Kipas angin Nanti kipas angin itu akan memutar debu-debu ruangan Sehingga si baby akan menghirup debu yang tadi Itu juga pertanyaan yang bisa menjadi clue bagi kita Yang berikutnya yang keempat adalah Ada gak gejala lain? Misalnya nih Kulit si baby gampang kemerahan Terutama di pipi Atau si baby gampang bersin-bersin Atau si baby menjadi sering BAB atau pup Apalagi misalnya kalau pupnya itu ada bercak kemerahannya Atau si baby ini gampang gumoh Atau muntah Nah ini apabila misalnya Di antara empat ini baby anda Bayi anda itu cocok berjalannya Jangan-jangan bayi anda ini mengalami yang namanya Hypersensitif karah alergi Tapi ingatlah sebenarnya Grok-grok pada bayi itu Hampir semuanya ya Artinya kebanyakan itu adalah hal yang normal Grok-grok pada bayi itu normal Jika yang pertama adalah si baby tidak mengalami sesak Karena napasnya tidak jadi cepat-cepat Apalagi misalnya si baby menjadi kebiruan Itu misalnya jika tidak ada Itu adalah hal yang normal sebenarnya Yang kedua grok-groknya itu tidak sampai mengganggu tidurnya si bayi Yang ketiga grok-groknya itu tidak sampai mengganggu proses minumnya si bayi Atau bayinya netek ya Dan yang keempat adalah Grok-grok terjadi pada bayi Tapi beratnya naiknya bagus atau optimal Nah jika empat hal ini ada pada bayi anda Maka dapat disimpulkan Grok-groknya itu adalah hal yang wajar Kapan kita harus waspada Jika bayi kita grok-grok Artinya harus kita segera bawa ke dokter Untuk mendapatkan tata laksanaan lebih lanjut Yang pertama jika memang bayi anda grok-grok disertai dengan kesulitan bernafas Kesulitan bernafas bisa dilihat dari nafasnya lebih cepat Hidungnya mengkis-mengkis gitu Atau misalnya ada tarikan dari otot pernafasannya Nah jika itu terjadi Segera bawa anak anda ke dokter Yang kedua jika grok-grok itu disertai dengan demam Demam ini merupakan parameter adanya infeksi Entah itu virus atau bakterial Atau misalnya grok-grok ini awet Ya enggak pagi, enggak siang, enggak malam Enggak tempat tidur, enggak di ruang tamu Jika ini awet Saya sarankan bawalah bayi anda ke dokter Kita waspada Jangan-jangan ada penyebab lain Nah itu bapak-ibu semuanya Saya sudah paparkan tentang grok-grok pada bayi yang awet Atau lebih pada bayi usia 3 bulan Apa sebenarnya yang terjadi Mudah-mudahan materi yang bermanfaat bagi kita semuanya Salam sehat Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax